Hai semuanya, selamat datang di channel saya Jika kalian pertama kali di channel ini, tolong klik Subscribe Dan tolong klik juga notification bell supaya kalian akan update jika ada video baru di channel ini Untuk tutorial hari ini, saya akan berbincang tentang bagaimana memperbaiki air kondisi di rumah Jadi, saya merupakan bahwa Kondisi air kondisi saya, salah satu dari air kondisi saya di rumah saya tidak panas lagi Jadi Saya berfikir bahwa ada kelebihan di sistem Jadi Saya mencoba untuk memperbaiki air kondisi tetapi semua air kondisi terlalu terlalu saya pasti bahwa sistem terlalu terlalu Jadi dalam tutorial hari ini saya akan menunjukkan bagaimana bagaimana kondisi terlalu 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 tetapi terlalu atau saya ingin semoga terlalu ingin 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 if you are not technical people meaning if you are not trained personnel or if you have no background on technical repair in any machine then do not do this in your own so but since I am I am experienced personnel not only the air condition but I was working in many types of machineries so I can understand what to do especially how to repair in this air condition so this is the condensing unit this is a split type air condition and we have here so this is Daikin inverter R32 meaning refrigerant 32 so the refrigerant in the system is refrigerant 32 so this is the evaporator the indoor unit by the way this is the outdoor unit the condensing condensing unit and this is the evaporator the indoor unit so this is split type air condition so we have to take a lock this is the evaporator so remove bullet and go back selamat menikmati